selamat menikmati 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 berikutnya selamat menikmati 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 karena saya tidak memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut objek dari memahami apa? al-as'ilata kalau tadi objeknya berupa domir kalau disini berupa gohir nah kalau objeknya berupa gohir disitu jadi fatah berikutnya apakah kamu telah hafal surat al-fajri wahai ibrahim surat jadi objek berikutnya ya saya telah menghafal nyah nyahnya ke surat al-fajr dan saya juga sudah menghafal surat karena dia jadi objek surat tini dan saya sudah menghafal surat atin juga bagus berikutnya lihat ajib al-as'ilati lati-lati jawab pertanyaan-pertanyaan berikut aina zahabatullabul jududu zahabu ilal mudiri bagus ya cara menjawabnya bisa zahabatullabul jududu ilal mudiri panjang kalau yang simpel zahabatullabul jududu jadi nanti menjadi zahabu zahabu ilal mudiri berikutnya afahimah tolhatud darsah naam fahimah tolhatud darsah gimana gimana afahimah tolhatud darsah apakah si tolhah memahami pelajaran tersebut naam fahimah darsah fahimah fahimah fahimahu selesai fahimahu jayidan tolhahnya gak usah disebutin karena di dalam fahimah itu sudah ada dia dianya kembali ke tolhat darsahnya juga gak usah disebutin lagi ganti aja dengan hu naam fahimahu jayidan selesai berikutnya disini ya disini harokatnya bisa ayya suratin bisa ayu suratin saya pakai yang ayya suratin biar ikhropnya lebih gampang kenapa ayya makulun bihi dari hafizho ayya suratin hafizho ibrahim surat apa yang sudah dihafal oleh ibrahim gimana cara jawabnya barang 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 hafizho hafizho surat al-fajri wa suratat ini hafizho surat al-fajri wa suratat ini gak usah disebutin lagi ibrahimnya berikutnya man fatahanna wafidha siapa yang telah membuka jendela-jendela fatahha ali yun ali telah membukanya berikutnya lihat disini ya fatahha ali yun fatahha ali yunil faslah soya khotok khotok ma roja azakariya wa hamzatu wa usman hummin makata soya khotok maka tabafai salunil ajwi bata li'annahu mafahimal as ilata soya khotok maka tabafai salunil ajwi bata li'annakolamahu maksurun soya khotok itu saja khotok oke lihat berikutnya ta'amalil amsirat al-hatiyata renungkan contoh-contoh berikut al-hati-anuh al-hati-anuh bukan sebagai objek nah kemudian lafaz al-hati-anuh ini dijadikan objek atau maf'ulun bihi koru'a fi'il atau li'bu fa'il pelaku yang melakukan pekerjaan koru'a al-hati-anuh al-hati-anuh jadi yang dibaca oleh si tolib atau objek atau maf'ulun bihi harokatnya fatah koru'at to'libul quru'ana berikutnya al-kohwatu syaribat 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 tamu tersebut minum kopi kopi jadi objek makanya al-kohwata ad-darsu katabal mudar risud darsah ad-darsah karena dia jadi objek dari katabal mudar risu al-babu fatahat aminat tul babah aminah membuka pintu gitu nah disini ada teorinya ya koro'a itu fi'il atau kata kerja atau ribu fa'il yang melakukan kata kerja fa'il harokatnya domah kemudian al-qur'ana objek ya yang terkena pekerjaan fa'il objek atau makulun bihi dan harokatnya fatah nah gampang kan gampang kecil aja belum tentu bisa tentukan fa'il dan makul bihi tentukan subjek dan objek di dalam kalimat-kalimat berikut letakkan satu garis di bawah fa'il letakkan dan dua garis di bawah makul bihi dan kasih harokat jadi akhirin masing-masing dari keduanya yaitu fa'il dan makul bihi nah ini mah gampang coba baca aja ketahuan kok pasti setelah fi'il tuh fa'il nah ini semuanya juga gampang fi'il fa'il makul bihi fi'il fa'il makul bihi oh silahkan baca kasarotiflul kolama kasarotiflul kolama anak kecil tersebut memaktakan pulpen berikutnya agos salat aminatul mindila aminah mencuci sapu tangan berikutnya agos ya mauzah agos 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 makan anggur wa akalat kenapa akalat karena pelakunya perempuan wa akalat zawzatuhul mauzah dan istrinya makan pisang berikutnya syaribat syaribat al-baqorot nah syaribat itu minum karena yang minumnya adalah al-baqoroh ada tak marbutohnya mu'anas maka jadi syaribat syaribat at-nya sukun at-sukun ketemu dengan al-iflam si at-sukunnya jadi kasro ya at-ta khulus minil tiko isa kina ini syaribat il-baqorot ul-ma'ah sapi tersebut minum air berikutnya hafidho hamzatul qur'ana hamzah telah hafal al-qur'an berikutnya dorobat fatimatu bintaha dorobat fatimatu bintaha fatimah memukul putrinya terus kotalar rajul hayyata bilhajari kotalar rajul hayyata bilhajari laki-laki tersebut telah membunuh ular dengan batu berikutnya samia bilal lunil azana wa dahaba ilal masjidi bilal telah mendengar azan dan dia pergi ke masjid disini ada dua kata kerja kata kerja yang pertama adalah samia kata kerja yang kedua adalah zahabah samia butuh objek zahabah gak butuh objek maka di dalam samia ini ada bilalun sebagai pelaku yang melakukan pekerjaan mendengar dan ada al-azana sebagai yang didengar atau objek atau makulubihi kalau zahabah cuma ada pinyakannya aja pelakunya yaitu dia dianya kesibilah gak ada objeknya karena pergi gak butuh objek berikutnya bagus guru menulis pelajaran di papan tulis berikutnya bagus fatahal bakkolu duka nafisa ati saminati bakkol itu penjual ya bakkol itu penjual sembako ya kebutuhan sehari-hari kemudian dukan toko pedagang tersebut penjual tersebut membuka toko pada jam 8 ya bakkolu pelakunya adukana itu objeknya oke kita potong dulu ya kita lanjutkan nanti di apa di sesi yang berikutnya subhanakolahumabiyamika syadu'ala illa illa anta syadu'l kawatu bilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh